Hai halo berjumpa lagi dengan saya Muhammad Azmi pada video kali ini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana cara membuat Facebook page jadi apabila anda lihat di projek e-commerce kita dia ada yang namanya setelah saya refresh dulu Hai hadiah kan tampil seperti di sebelah kanan ini dah Facebook nah ini merupakan tampilan Facebook page yang kita pasang di apa namanya website kita jadi apabila anda lihat di halaman Facebook sini dalam Facebook cara buat Facebook page itu url-nya seperti ini atau anda pilih nanti ketika sudah login di tanda panah kanan kecil ini anda pilih create page atau buat halaman nantinya kalau di bahasa Indonesia kemudian disini anda bisa melihat pilihan yang disediakan seperti local business place company kebenaran bentuk produk dan lain sebagainya di sini nanti kita akan membuat untuk toko online jadi local basis or place jadi kita pilih nah disini anda bisa atur baik itu dari page name Hai nama halamannya kemudian kategori di bawahnya kemudian alamat kota kemudian kode pos dan nomor kemudian kode pos jadi misalkan saya untuk demo saja eh percobaan disininya sebentar saya coba kewali dulu pescafe jadi anggap aja ya eh kafe-kafe wonggito dan jangan eh kafe ABCD wajah eh kategori disini ini kita bisa memilih kategori dari bisnis kita seperti apa misalkan saya disini e-commerce website saya pilih kemudian setelah desa jalan maju mundur dunia lain eh semasa sepulang phone nya kosong semangat Oke beranggit started nah dia yang tidak lama ditampilkan sama seperti ini jadi apabila anda ingin menaplut foto baru anda tinggal pilih upload atau perpiksa namun saya akan skip saja kemudian cover foto juga saya skip yang gunanya nanti akan ditampil seperti kotak biru yang di tengah ini saya skip hai 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 Oke nanti ini dia tampil halaman seperti ini nah untuk pesnya anda sudah memiliki Facebook page nah kemudian anda bisa mengatur siapa saja yang anda ingin undang di sebelah kanan sini untuk memberikan tombol like nya di halaman anda nah nanti ketika anda ingin membuat suatu username baru untuk di nama pesan dah tinggal anda klik page username ini tinggal akan tinggal anda kasih namanya bisa namanya apa misalkan kvabc.com dan sebagainya tinggal anda atur sendiri sesuaikan dengan nama halamannya jadi jangan beda-beda jangan sama jangan tidak ada kaitan misalnya misalkan nama kvabc kemudian anda buat create page nya itu mobil xyz misalkan jadi harus sama kemudian di sini juga anda bisa memberikan suatu postingan terbaru di halaman anda nah sebelumnya saya lupa menjelaskan di awal apa sih gunanya Facebook page jadi Facebook page ini gunanya untuk meningkatkan marketing anda atau media promosi anda ke sosial media Facebook nah nantinya ketika anda ingin meningkatkan marketing dari atau semestinya media pemasaran yang anda miliki di Facebook ini setiap postingan anda anda bisa membush atau misalnya mengiklankan misalkan disini anda bisa lihat bus post nanti anda bisa lihat disini apa namanya penjelasan dari audiens siapa saja yang ingin anda ingin targetkan kemudian bajetnya berapa kemudian apa namanya perkiraan dari jumlah orang yang dicapai yang disedakan oleh yang dikalkulasikan oleh Facebook kemudian berapa lama itu akan ditampilkan bisa anda atur disini oke kemudian juga dalam metode payment nya jika disini bisa menggunakan balance dari yang sudah anda punya ataupun anda ingin memetransfer nya secara langsung oke kemudian ini saya close dulu karena tidak perlu promosi cancel promotion mungkin nah kemudian eh bagaimana cara memasang Facebook page ini kedalam website kita jadi kita bisa lihat misalnya saya langsung browsing aja Facebook page ini page plugin Hai nah disini anda bisa lihat dia meminta untuk Facebook page pl-nya jadi ini saya copy jadi saya kembali dulu ke halaman depannya nah ini ini anda copy kemudian ada pesis ini kemudian Anda bisa mengatur witnya ini maul seberapa lebar kemudian tabnya apa aja kemudian tinggi juga berapa kemudian disini harusnya ada preview dari yang kita pilih tapi ini kenapa tidak tampil coba saya get code Hai Oke disini sudah tampil Anda bisa memilih ini javascript SDK atau menggunakan iframe nah disini tampil untuk sampel tadi ini bisa anda atur small header dengan seperti ini kemudian bisa anda pilih atau bisa anda atur disini nantinya saya get code ini saya copy kemudian decodingan saya yang sudah saya siapkan disini namanya modul mod facebook.php nah disini ini merupakan istilahnya Facebook page yang sudah saya miliki seperti inilah codingannya namun kita tambahkan sedikit lagi disini please discord wherever you want the plugin to appear on your page jadi ini saya apa namanya copy ini kemudian letakkan di bawahnya nah dia akan tampil seperti ini jadi sama struktur coding yang disini dengan yang disini ini merupakan bawaan saya ini merupakan yang sudah kita buat tadi jadi misalkan saya hapus saya tes langsung saya simpan kemudian kita buka website saya tadi dia akan berubah bukan arena php lagi jadi menggunakan kvabc dia masih loading nah sudah sudah berhasil Oke ini saya kembalikan lagi jadi untuk penggunaan integrasi si Facebook page dan juga cara buatnya sangat simpel sangat mudah nanti tinggal anda bisa atur sendiri lagi baik itu ingin menambahkan foto profilnya kemudian foto cover dari ini untuk sampel yang sudah jadi misalkan saya punya arena php yang saya miliki bentar nah disini merupakan halaman page saya yang bernama arena php yang disini bisa lihat postingan postingan jadi Anda bisa lihat di sini ada pemberitahuan 41 orang tercapai jadi ada 41 orang yang melihat postingan ini jadi kita juga bisa melihat seberapa banyak orang yang membuka ataupun yang melihat postingan Facebook kita di halaman Facebook page ini kemudian bagaimana kalau tampilan untuk bus posnya jadi sini saya pernah memboosting atau mengiklan menggunakan Facebook page jadi disini mana ya Hai tadi masih loading hai 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 Nah di sini adalah hasil dari apa namanya bus atau pengiklanan saya dengan Google jadi di sini total 11382 orang yang tercapai dari boosting saya pada tanggal 27 Mei di sini Anda bisa lihat apa namanya detail dari hasil yang pembuatan kita di ads ini jadi bisa melihat 9000 people reach kemudian engagementnya atau total spainnya saya mengiklankan sebanyak 300.000 rupiah namun disini terpakai 299954 namun tidak salah kemudian sini ada juga bisa lihat foto klik seberapa banyak linknya page lainnya dan sebagainya jadi untuk promosi menggunakan Facebook ini saya sangat merekomendasikan terutama kita bisa mentarget siapa saja yang akan melihat iklan kita jadi singkat tangan you targeted man and woman is 18-24 yang tinggal satu lokasi dan mempunyai enam interest jadi maksudnya adalah saya mentargetkan semua jenis lamin baik itu laki-laki atau perempuan dengan umur 18-24 di satu lokasi dan mempunyai enam interest jadi kalau apa namanya full semarinya nah disini saya mengatur lokasi Indonesia umur masa 24 kemudian yang mempunyai minat javascript HP dan sebagainya ketika anda memiliki misalkan toko misalkan tentang kain songket misalkan nanti tidak bisa atur interest nya itu orang apa sangat songket kain songket kain songket longsong tajung jumputan dan sebagainya nanti bisa anda atur itu adalah mengapa beriklan di Facebook ini kalau saya bilang lebih enak lebih tertarget dengan berikan di TV karena sekarang orang sudah banyak menggunakan Facebook sebagai media sosial harian mereka dibanding membuka TV Oke itu mungkin pendapat peribadi saya yang tidak mempunyai data namun kalau lihat dari sini sih ya lebih lebih pertama lebih murah dan juga bisa tertarget dan data statistiknya juga terlihat Oke mungkin cukup segian penjelasan atau tutorial bagaimana cara mengintegrasikan dan juga membuat halaman Facebook atau Facebook page namanya ke dalam project website e-commerce atau toko online kita semoga bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya